Presiden Jokowi Dodo meminta masyarakat untuk tidak saling hujat karena beda pilihan di pemilu 2024. Hal ini diungkap Jokowi pada perayaan Harla ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama GBK Senayan. Dalam momen ini Jokowi juga meminta agar masyarakat tak mudah diadu domba, tapi tetap mengutamakan keutuhan bangsa. Kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkelai juga, tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuhan bangsa. Sementara Rais Am PBNU Miftakul Ahyar bilang agar jemaah muslimat NU tak menghina presiden maupun wakil presiden. Menurut dia, Tuhan akan membalas jika meremehkan maupun menghina presiden dan wakil presiden. Barang siapa yang memuliakan para pemimpin dalam segala lapisan, maka Allah akan memuliakannya. Barang siapa yang menghinakan para pemimpin, menghinakan presiden, wakil presiden. Mereke meremehkan mereka semuanya, pimpin organisasi, Allah akan membalasnya. Ketua Umum PP Muslimat NU yang juga Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa membantak harlah ke-78 muslimat NU bermuatan politik. Namun Kofifa tak menyangka, pelaksanaan harlah kali ini berdekatan dengan proses pemungutan suara Februari mendatang. Kalau orang mau menduga siapa yang bisa menutup dugaan-dugaan itu, apa yang ada di dalam proses ini, apa ada simbol-simbol, apa ada logo-logo, atau ada apa yang patut diduga. Saya rasa tidak ada sesuatu yang patut dicurigai, kecuali yang hatinya memang sudah curiga. Sampai jumpa.